Sebanyak 82,9 juta jiwa masyarakat Indonesia akan ikut program andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka pada periode tahun 2014 sampai tahun 2029. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, untuk merealisasikan program ini, maka perlu kerjasama dan kolaborasi berbagai pihak. Dadan melanjutkan, hingga saat ini mekanisme pelaksanaan maka yang bergizi gratis terus dimatangkan. Hal ini karena program tersebut dinilai dapat mengatasi masalah stunting, lantaran menyasar tidak hanya anak sekolah, dari jenjang SD hingga SMA, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Menurutnya, jika salah satu unsur tersebut tidak diintervensi, hasilnya tidak akan maksimal, sehingga harus dikerjakan secara bersama-sama. Dadan juga menjelaskan terkait perubahan nama dari makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis yang didasarkan atas uji coba yang selama ini digelar di berbagai daerah di Indonesia. Dadan memaparkan, berdasarkan hasil uji coba, diketahui anak di usia PID SD kelas 2 menghabiskan waktu di sekolah hanya sampai pukul 10, maka makanan dikirim ke anak-anak pada pukul 8. Sedangkan untuk anak SD kelas 3 sampai 6, bersekolah hingga pukul 12, maka makanan akan mereka terima sekitar pukul 9. Sementara anak sekolah tingkat SM PSFI, jam sekolah hingga pukul 14 atau 16, maka makanan diterima mereka sekitar 11.30 menit. Terima kasih telah menonton!